Tamu aneh bingkisan unik jilid 5. Pedang tanpa tandingan Kata Sui Ek Si On Hwa, Wang Yeh menganggap Wuxing Jian, ke Gu Si, pendekar pedang tanpa wujud, ke Gu Si, mempunyai ilmu silat lebih tinggi dibandingkan dengan dirimu, maka bingkisan yang asli dijaga dan diantar olehnya, karena Gu Si memang seorang pendekar terkenal sedangkan kau hanya seorang pemuda yang tidak memiliki nama. Suara tawa Ksin Suan berubah menjadi rendah dan dia bertanya, bagaimana kau bisa mengetahui hal ini? Dua hari yang lalu, kami baru mendapatkan kabar sebenarnya, kami tanya Ksin Suan sambil mengerutkan dahinya. Benar, yang termasuk kami di sini adalah Pan Long Daxia, Huo, Rufeng dan puluhan teman lainnya, dan aku adalah salah satu dari mereka. Sambil tertawa dingin Ksin Suan berkata, sepertinya kau tidak benar-benar mau menikah denganku, kau masih tetap menginginkan peti besi itu bukan? Dua keinginan itu tetap ada, aku memang benar-benar ingin menikah denganmu sekaligus juga ingin merebut peti besi itu dari tanganmu. Dia membalikan badan dan dengan serius memandang Ksin Suan lalu berkata, Ksin Suan, sebenarnya kau yang orang seperti apa? Apakah di dalam hatimu kecuali uang sejumlah seratus ribu tel, tidak ada hal yang lainnya? Ksin Suan terpaku, dengan bingung dia bertanya, apakah kau ingin meminta sesuatu kepadaku? Benar, jawab Sui Eksi On Hua dengan tegas. Aku tidak mengerti. Apakah kau akan mendengar perkataanku baiklah, katakan saja. Sekarang aku tanya padamu, apakah kau berasal dari suku bangsa Han benar. Sekarang kau hidup di bawah kekuasaan suku bangsa apa? Wajah Ksin Suan bergetar dan dengan suara kecil ga menjawab, suku bangsa Manzou. Benar, sekarang jarak kematian raja terakhir dinasti M'ing sudah berlangsung selama 60 tahun lebih, banyak orang sudah melupakan sebenarnya dia berasal dari suku bangsa apa. Benar, aku sendiri pun jarang memikirkan hal ini. Pantas, sebelum kau berkelana di dunia persilatan, waktumu pasti dihabiskan untuk berlatih ilmu silat dan kau tidak memiliki waktu untuk memikirkan hal lain. Benar, memang seperti itu. Tapi di dunia persilatan banyak orang yang ingin menggulingkan dinasti Manqing lalu mendirikan kembali dinasti M'ing, mereka tidak peduli dengan hidup dan mati mereka sendiri, apakah dia untung atau rugi, mereka terus melakukan hal ini. Siapakah otak semua gerakan ini? Sekarang aku tidak bisa memberitahumu, yang inginku sampaikan kepadamu adalah bahwa kami sedang melakukan sebuah rencana, kalau sukses, keadaan akan berubah. Teruskan ceritamu. Raja sekarang sudah tua, dia sudah tidak bisa lebih lama lagi menguasai kerajaan, menurutmu, setelah dia wafat, siapa yang berhak untuk menjadi raja selanjutnya? Aku tidak tahu. Raja mempunyai banyak putra, sekarang mereka terbagi menjadi tiga kelompok, yang satu adalah kelompok pangeran kedua, didukung oleh pangeran ketiga, yang satu lagi adalah kelompok pangeran kedelapan, didukung oleh pangeran kesatu, kesembilan, kesepuluh, dan ke-14. Sedangkan yang satunya lagi adalah kelompok pangeran ke-4, didukung oleh pangeran ke-13 dan ke-17, di antara kelompok-kelompok itu, pangeran ke-8 lah yang paling kuat, tapi kami melihat pangeran ke-4 lah yang paling memiliki harapan. Karena pangeran ini sangat pintar dan berbakat, beliau bukan orang sembarangan. Kalau posisi raja diduduki olehnya, maka keadaan akan menjadi kacau. Mengapa dia tidak disinkirkan saja? Kami sudah beberapa kali mencobanya tapi selalu saja gagal. Di satu pihak, istana sangat sulit dimasuki pihak luar, di pihak lain ilmu silat pangeran ke-4 sangat tinggi, membunuh pangeran ke-4 bukan hal yang mudah. Kalau begitu, apa rencana kalian selanjutnya? Berdasarkan hasil perundingan, kami akan membantu pangeran ke-14 untuk merebut posisi raja. Bukankah pangeran ke-14 mendukung pangeran ke-8? Benar, tapi kami ingin membantu beliau mendapatkan posisi raja. Apa maksudmu? Pangeran ke-14 sangat lemah juga tidak berguna, dia tidak memiliki pendirian. Bila beliau menjadi raja, kerajaan Menking akan kacau, kita baru memiliki kesempatan untuk memerontak. Apakah kalian yakin dia bisa berhasil? Benar, raja sangat menyukai pangeran ke-8, karena itu raja memerintahkan pangeran ke-8 menjadi jenderal dan menguasai banyak prajurit, dan dengan jasa-jasanya, dia akan mendapatkan banyak dukungan, itu artinya raja memiliki maksud tertentu, ingin memberikan kedudukan raja kepadanya. Bagaimana dengan pangeran ke-14, seperti apakah dia? Dia tidak mempunyai ambisi, tapi setelah kami terus mendorongnya, beliau baru mengambil keputusan untuk tidak mendukung pangeran ke-8 dan bermaksud mendirikan kelompok sendiri. Apakah beliau tahu tujuan kalian? Tentu saja tidak tahu. Sekarang rencana kalian sudah mencapai tahap mana? Tadinya semua berjalan dengan lancar, tapi karena ada yang membocorkan rahasia kami dan diketahui oleh metu-meta pangeran ke-4, akhirnya catatan pangeran ke-14 jatuh ke tangan metu-meta pangeran ke-4. Catatan mengenai apa? Semua daftar orang-orang yang mendukungnya, dalam peti besi itu berisi daftar nama orang-orang itu benar. Setelah pangeran ke-4 mendapatkan daftar nama itu, apa yang akan terjadi nantinya? Dia akan melaporkan semuanya kepada raja dan menuduh pangeran ke-14 berniat memerontak dan menggulingkan kerajaan. Dia juga akan menangkap orang-orang yang namanya tertulis di dalam daftar itu. Bagaimana dengan Wang Yee yang tinggal di Hangzhou? Dia adalah pangeran ke-13. Semenjak metu-meta pangeran ke-4 berhasil mendapatkan daftar nama itu, dia lari dan bersembunyi di Wisma pangeran ke-13. Kami sudah beberapa kali berniat untuk mencuri tapi tidak pernah berhasil. Pangeran ke-13 takut daftar nama itu akan direbut kami, maka dia menyewa orang untuk mengantarkan daftar itu ke ibu kota, lalu memberikannya kepada pangeran ke-4. Tapi Jin Ling bukan ibu kota. Benar, pangeran ke-13 menyuruhmu mengantarkan peti besi itu ke Jin Ling hanya untuk menutupi keadaan. Sebenarnya, setelah Au berangkat, dia menyuruh Hu Xing Jian ke Gu Xi secara diam-diam berangkat ke utara membawa daftar nama itu. Ternyata kami baru mengetahuinya dua hari yang lalu. Sekarang kita harus bagaimana? Tentu saja kita harus merebut kembali daftar nama itu dari Gu Xi. Daftar nama itu sudah jatuh ke tangan pangeran ke-13, apakah dia tidak menyuruh agar memperbanyak daftar nama itu? Mungkin saja, karena itu orang-orang kami dengan ketat mengepung Wisma itu. Siapapun yang masuk dan keluar dari Wisma itu tidak akan kami lepaskan. Di mana sekarang Hu Xing Jian ke Gu Xi berada katanya sekarang dia ada di kota Huayen. Apakah orang-orang kalian sudah mengejarnya sampai ke sana? Benar, kami saling memberi kabar dengan bantuan merpati pos kepada Guan Si Suang Si Ong, sepasang laki-laki marga Guan yang ada di Provinsi Sandong, menyuruh mereka dengan segala care menghalangi Gu Xi, tapi aku yakin Guan Si Suang Si Ong tidak mungkin bisa menahannya, orang yang mengejarnya juga tidak akan sanggup melawan Gu Xi. Siapa yang mengejar ke sana? Dong Hai Xion Yang Nian Cai Xia dan Jin Dao Wang, Raja Golok Emas, Hang Ji Yu. Di mana Pan Long Da Xia? Kedua tangannya yang membusuk belum sembuh. Xin Suan menghentikan keretanya di sisi jalan, diam-diam dia berpikir, setelah itu baru berkata, apakah kau berharap aku pergi ke sana untuk menghadapi Gu Xi? Sui Xion Hua mengangguk, benar, maksud pendekar Hua adalah bila kau membutuhkan honor sebesar seratus ribu tel perak, aku akan memberikannya kepadamu. Xin Suan dengan pelan berkata, aku tidak membutuhkan uang seratus ribu tel, aku hanya membutuhkan seekor kuda yang bagus dan sehat. Sui Xion Hua merasa sangat senang, segera dia turun dari kereta dan melambaikan tangannya, dalam waktu singkat terlihat ada seekor kuda datang beserta dengan penunggangnya, dan dia membawa seekor kuda yang lain, dengan cepat datang ke arah mereka. Melihat keadaan itu Xin Suan tertawa dan berkata, sepertinya kau sudah mempersiapkan semua ini, hanya menunggu aku setuju saja. Benar, karena waktunya sudah sangat mendesak. Dari dalam kereta Xin Suan mengeluarkan sebuah peti besi yang kelihatan berat dan berkata, aku sudah menukar ruangnya dengan emas. Tanda petik. Sulit membawanya bila naik kuda, serahkan saja kepada orang-orang kami. Xin Suan tampak begitu tenang dan berkata, menyerahkannya kepada orang kalian? Dari baju bagian dadanya Sui Xion Hua mengeluarkan selembar cek dan memberikannya kepada Xin Suan sambil berkata, ini adalah cek seharga 100 ribu tel, kau bisa menukarnya untuk mengambil uang di jainan. Xin Suan melihat cek itu kemudian berkata, baiklah, emas yang ada di dalam peti besi ini menjadi milik kalian. Orang yang membawa kuda sudah sampai di depan mereka. Sui Xion Hua berkata kepada si penunggang kuda itu, Wong Yang, bawalah kereta ini, di dalam kereta ada peti besi, serahkanlah kepada pendekar Huo. Segera penunggang kuda itu turun dan membawa kereta itu pergi. Sui Xion Hua membawa dua ekor kuda yang dibawa oleh Wong Yang dan salah seekor kuda itu diberikan kepada Xin Suan sambil berkata, mari kita berangkat sekarang. Setelah menaiki kudanya, mereka segera memacu kudanya supaya berlari dengan kencang. Seekor kuda putih yang gagah berlari dengan cepat. Kuda itu sedang berlari di sebuah jalan kecil di Sandang. Penunggangnya adalah seorang pemuda berusia kira-kira 27 tahun. Alisnya panjang, matanya seperti ular, hidungnya seperti paruh burung, dan mengenakan baju putih. Di pinggangnya terselip sebuah pedang panjang yang dimasukkan ke sebuah sarung yang terbuat dari kulit ular. Sewaktu kuda sedang berlari dengan cepat tiba-tiba Mi luncur sebuah panah dari hutan dan diarahkan ke perut kuda putih itu. Kuda itu meringkik kemudian kaki depannya diangkat tinggi-tinggi dan hanya dalam waktu sebentar kuda itu langsung ambruk ke tanah. Pemuda berbaju putih itu bergerak dengan lincah, begitu kaki depan kuda itu terangkat, dia sudah melepas sadel dan seperti sebuah awan putih dengan ringan meloncat turun dari kudanya. Menghadapi perubahan secara tiba-tiba ini dia sama sekali tidak merasa kaget atau takut, dia tampak tenang seperti tidak pernah terjadi sesuatu. Dia menghampiri kuda putihnya dan melihat ada anak panah yang menancap di perut kuda itu, dia menggelengkan kepalanya dan berkata, Sungguh sayang. Kemudian dia berjongkok dan mengelus kepala kudanya. Kuda putih yang dielus kepalanya oleh pemuda itu langsung bergetar tubuhnya, kedua matanya membuka dengan besar kemudian mati. Pemuda itu berjongkok dengan diam, melihat kuda putihnya sudah mati, agak lama dia baru mencabut panah itu. Dia membalikan tubuhnya dan tangannya tampak melempar sesuatu. Panah bergerak secepat kilat masuk kembali ke dalam hutan. Aduh dari dalam hutan terdengar ada yang berteriak. Kesakitan. Begitu panah dilempar, dia pun ikut mi loncat, terlihat pemuda itu sudah masuk ke dalam hutan dan menghilang. Hanya sekejap. Hu! Sesosok bayangan keluar dan terbang keluar dari dalam hutan. Tidak. Bukan terbang tapi dilempar keluar dari dalam hutan, seperti melempar suatu benda berat kemudian terjatuh dengan bunyi berdebum ke bawah. Kemudian pemuda berbaju putih itu menyusul keluar dari dalam hutan, kembali ke jalan tadi, kakinya menginjak orang yang tadi dilemparnya. Orang itu seorang laki-laki berbadan tegap. Tapi di lengannya terlihat ada sebuah panah yang menembus tangannya. Yang paling membuatnya tidak tahan adalah kaki yang menginjak dadanya, kaki itu menekan dadanya sehingga sulit baginya untuk bernafas. Aduh, aduh, titik aduh. Laki-laki tegap itu seperti seekor sapi yang siap disembelih, kaki dan tangannya terus bergerak-gerak, dari tenggorokannya keluar suara rintihan yang memilukan. Pemuda berbaju putih itu menatap langit dan dengan dingin berkata, kau bukan perampok biasa, cepat katakan siapa kau sebenarnya. Laki-laki berbaju tegap itu tidak mau menjawab. Kaki pemuda itu semakin keras menginjak dadanya. Aduh, aduh, aduh. Suara laki-laki itu semakin besar dan semakin memilukan, wajah coklatnya sekarang berubah menjadi pucat seperti kertas. Pemuda berbaju putih itu mengurangi junjakannya dan berkata, ku beri kesempatan bicara dan ini adalah terakhir kalinya. Tapi laki-laki itu malah menjawab, bunuh saja aku. Pemuda berbaju putih itu berkata, tentu saja aku akan membunuhmu, tapi mati ada beberapa macam, ada yang mati dengan cepat, ada yang mati dengan tidak nyaman, kau mau mencoba yang mana. Laki-laki itu berkata, bocah, lakukan saja. Pemuda berbaju putih itu tersenyum dan berkata, baiklah. Tangannya terarah ke belakang pundaknya dan mencabut pedangnya yang panjang, dia meletakkan pedang di telinga kiri laki-laki tegap itu, lalu memotong telinga tersebut. Sakit sebentar dengan sakit yang berlangsung lama beda rasanya, dibandingkan pada saat telinganya dipotong, ini adalah kera menyiksa yang paling kejam. Tubuh laki-laki itu gemetar karena menahan sakit, teriakannya seperti seekor babi yang disembelih. Akhirnya telinga itu terlepas dari tempatnya. Kemudian pemuda itu meletakkan lagi pedangnya di telinga kanan laki-laki tegap itu, dia tertawa dan berkata, kapan kau akan bicara katakan kepadaku. Kemudian dia siap memotong telinga satunya lagi. Laki-laki tegap itu sudah tidak tahan dan dia berkata, baiklah, aku akan memberitahumu. Katakan sekarang. Tolong geser kaki dan pedangmu, baru aku akan bicara, kaki digeser dan pedang pun disimpan. Laki-laki itu membalikan badan dan berkata, margaku Guan. Namaku adalah Ren. Kau adalah Lao R. dari Guan Si Suang X. Yang benar. Apakah di antara kita ada denem? Tidak. Tapi mengapa kau berbuat seperti itu kepadaku karena kau pantas mati? Kata-katanya baru selesai, kedua tangannya sudah menyerang ke tubuh bawah pemuda berbaju putih. Ini adalah serangan antara hidup dan mati. Tapi sayang, baru saja telapaknya mengenai tangan pemuda itu, kepalanya sudah terlepas, melayang membawa darah yang berceceran seperti air hujan. Ini adalah akibat tebasan pedang panjang milik pemuda berbaju putih itu, gerakan pedangnya benar-benar cepat, hanya sempat terlihat kilauan pedang, kepala Guan Ren sudah berpindah tempat dan di permukaan pedang sama sekali tidak terlihat ada noda darahnya. Tapi kedua tangan dan kesepuluh jari Guan Ren masih mencengkram bagian bawah tubuh pemuda itu, walau kepalanya sudah melayang tapi kedua tangannya masih dengan erat mencengkram alat vital pemuda berbaju putih itu. Cengkraman itu membuat pemuda berbaju putih itu kesakitan wajahnya tampak pucat, dia tertawa dingin, kakinya terangkat dan menendang ke dada Guan Ren, menendangnya ke tempat yang jauh. Sesudah semua dibereskan, dengan metode ingin pemuda itu melihat kesekeliling, kemudian dia memasukkan pedangnya ke dalam sarung dan pergi. Menjelang malam pemuda berbaju putih itu sudah tiba di kota Chiang, dan memasuki sebuah penginapan. Pelayan, aku ingin memesan sebuah kamar yang paling bagus, ya, ya, bantu aku untuk mencari sesuatu. Ya, silakan tuan katakan. Ini ada uang lima puluh tel perak, bantu aku untuk mencari seekor kuda yang bagus, besok aku akan menggunakannya. Ya, ya, apakah kau tahu di mana tempat tinggal Guan Si Suang Si Ong? Guan Si Suang X Si Ong apakah kau tidak tahu? Aku tidak pernah mendengar nama itu. Dua bersaudara Guan sangat terkenal di sini, mengapa kau bisa tidak tahu? Aku benar-benar tidak tahu. Kalau begitu tolong cari tahu alamat mereka di mana, aku akan memberikan uang kepadamu. Ya, ya, baiklah tuan. Terima kasih. Dengan cepat dia mendapatkan kamar utama, kemudian dia pun mandi di dalam kamar, makan, kemudian naik ke atas ranjang siap untuk tidur. Pagi-pagi, setelah sarapan, pelayan masuk ke dalam kamarnya dan menyapa, selamat pagi, tuan. Pemuda berbaju putih itu menyahut dan bertanya, di mana kuda aku? Pelayan menjawab, sudah ada di depan baru saja sampai, sekarang sedang menunggu tuan di luar, kudanya sehat dan kuat. Di mana alamat Guan Si Suang Si Ong? Di mengsan bagian barat, bernama desa Guan, di mana letak mengsan. Dari es ini tuan berjalan ke arah timur, kira-kira dalam waktu satu hari akan bisa sampai di sana. Pemuda itu mengeluarkan uang dan meletakannya di atas meja, berkata, ambillah. Pelayan itu sudah bekerja selama puluhan tahun di penginapan itu, baru pertama kalinya dia bertemu dengan seorang tamu yang begitu rayal, dia memang berharap mendapatkan uang yang besar, tapi dia tidak berani langsung mengambilnya, karena itu dia merasa sangat tidak tenang, tangannya tampak berputar-putar dan berkata, tuan, ini, terlalu banyak, kuda anda hanya seharga 45 tel perak, aku malah harus mengembalikan es isa uangnya. Sisa uang itu untuk membayar sewa kamar, uang yang ada di atas meja bisa kau ambil. Kata-kata pemuda itu membuat pelayan tidak berani menolak lagi, sebenarnya pelayan itu tidak berani mengambil, tapi sewaktu tangannya terlulur untuk mengambil uang itu, pemuda itu tiba-tiba berkata, tapi, segera pelayan itu menarik tangannya kembali dan bertanya, apakah tuan masih ada pesan lain? Pemuda berbaju putih itu tampak berpikir sebentar, dengan dingin dia berkata, apakah alamat pemberianmu bisa dipercaya? Kalau salah aku malah akan terkena masalah di sana. Wajah pelayan itu tampak sedikit pucat, tapi dia tetap berkata, alamatnya tidak salah, tuan. Pemuda itu segera bersiap-siap berangkat, begitu keluar dari kamar dia bertanya, aku akan berangkat sekarang, mana kuda aku? Segera pelayan memasukkan uangnya dan dengan cepat keluar dari kamar, dia berjalan di depan. Setelah pemuda itu berada di depan penginapan, datanglah pelayan itu sambil membawa kudanya dengan tersenyum pelayan. Itu bertanya, tuan, apakah anda merasa cocok dengan kondisi kuda ini? Pemuda itu tidak menjawab, tapi dia segera mi loncat ke atas kuda. Hari kedua, siang. Dia sudah tiba di mengsan bagian barat, berhenti di depan sebuah rumah. Pelayan itu tidak salah di atas rumah itu tertulis rumah keluarga guan. Pemuda itu turun dari kuda dan mengikat kudanya di sebuah pohon. Ada seorang pelayan yang keluar menghampirinya dan memberi hormat, dengan sopan dia bertanya, permisi, apakah tuan adalah? Tanda petik. Dengan dingin pemuda itu menjawab, apakah di sini adalah tempat tinggal guan si suang si ong? Pelayan itu menjawab, benar, siapa nama tuan? Ada keperluan apa tuan datang kemari? Dengan dingin pemuda itu berkata, aku ingin bertemu dengan guan yang. Silakan tuan menyebutkan marga dan nama tuan, biar aku bisa melapor. Namaku adalah gusi guapa? Wuxing jian ke gusi. Pelayan itu tampak terkejut dan berkata, harap tuan menunggu sebentar, segera dia masuk kace dalam rumah. Hanya dalam waktu sebentar datang dua laki-laki setengah bayar keluar dari rumah itu, yang satu wajahnya mirip dengan guan ren, sedangkan yang satunya lagi gagah dan wajahnya dipenuhi dengan cambang. Dengan cepat mereka berjalan ke depan pintu dan bersama-sama memberi hormat kepada Wuxing jian ke gusi, dengan ramah salah satu dari mereka berkata, aku tidak tahu kalau pendekar gu akan datang ke sini, aku minta maaf. Wuxing jian ke gusi sangat tangkuh, dia tidak membalas memberi hormat, dengan dingin dia bertanya, di antara kalian berdua siapa yang bernama Laoda Guan Si Suang X.I.O.G. Laki-laki yang wajahnya mirip dengan guan ren segera menjawab, aku adalah Laoda. Dia menunjuk laki-laki yang wajahnya penuh dengan cambang, dia adalah adikku guan ren. Wuxing jian ke gusi terkejut dan bertanya, apa jawab guan yang, ini adikku guan ren. Wuxing jian ke gusi terus melihat ke arah guan ren wajahnya diliputi dengan keandahan dan bertanya, kau memiliki berapa orang adik? Jawab guan yang, teman-teman dari dunia persilatan yang kenal denganku pasti tahu bahwa aku hanya mempunyai seorang adik. Wuxing jian ke, guxi mengerutkan alisnya dan berkata dengan dingin, ini sangat aneh. Guan Yong bertanya, mengapa pendekar gu merasa aneh kemarin saat aku berada di cisan aku telah membunuh. Seseorang dan dia mengaku kalau namanya adalah guan ren. Guan Yong tertawa dan berkata, mungkin hanya secara kebetulan marga dan namanya sama. Wuxing jian ke gusi berkata lagi, tidak, dia dengan jelas mengatakan bahwa dia adalah guan siswang ex yong, lao er guan ren. Guan Yong tertawa terbahak-bahak dan berkata, sangat lucu, kami guan bersaudara walaupun hanya mempunyai sedikit nama tapi kami bukan pesilat tangguh. Tidak disangka ada yang memalsukan nama guan bersaudara. Guan ren tertawa dan bertanya, pendekar gu, apakah orang yang telah memalsukan namaku telah membuat Anda marah? Wuxing jian ke gusi mengangguk dan berkata, dia melepaskan panah ke perut kudaku dan kudaku mati. Tanya guan ren, mengapa bisa terjadi seperti itu? Wuxing jian berkata dengan dingin, dia menghalangiku. Tiba-tiba dia tidak melanjutkan kata-katanya, dia berjalan ke arah pohon dan membuka ikatan tali kudanya. Tanya guan yong, apakah pendekar gu akan pergi Wuxing jian ke gusi mengangguk? Kata guan yong, pendekar gu sudah jauh-jauh datang ke sini. Silakan mampir dulu ke rumahku untuk sekedar minum teh, Wuxing jian ke menjawab, terima kasih. Guan yong tertawa dan berkata, kami dua bersaudara sangat mengagumi pendekar gu. Sekarang pendekar gu telah datang ke sini. Pada kesempatan yang langka ini, kami mengundang Anda mampir untuk sekedar minum bersama dengan kami. Apakah tuan bersedia? Jawab Wuxing jian. Aku masih ada keperluan lain. Kami tidak akan menghabiskan waktu Anda terlalu lama. Wuxing jian berubah pikiran, dia kembali lagi ke tempat mereka. Dengan tersenyum berkata, Baiklah, aku akan mengganggu waktu kalian sebentar. Guan yong segera tertawa dan berkata, Silakan. Wuxing jian ke gusi berjalan masuk ke kediaman keluarga Guan, rumah keluarga Guan besar, mungkin kamar-kamarnya berjumlah 30 lebih. Anehnya rumah itu tampak sepi hanya terlihat beberapa orang saja. Wuxing jian ke gusi sambil berjalan sambil melihat-lihat keadaan rumah keluarga Guan yong. Dia bertanya, Mengapa tidak ada orang di sini? Guan yong balik bertanya, Apa? Jawab Wuxing jian ke gusi, Orang yang ku maksud. Guan yong tertawa, Rumah kami tidak terlalu banyak orang, semuanya hanya berjumlah 12 orang. Tanya gusi, Apakah tidak ada istri Guan yong menjawab, Tidak ada Wuxing jian ke gusi tertawa dan tidak berkata apa-apa lagi. Mereka bertiga berada di ruang tamu dan duduk di sana. Pelayan dia tang membawakan teh. Guan yong berpesan agar pelayan menyiapkan makan siang, kemudian dia mengangkat cangkirnya dan berkata, Pendekar Gu, silakan diminum tehnya. Dia minum terinya dulu, Ini adalah peraturan dunia persilatan, Artinya teh itu tidak beracun. Kemudian Wuxing jian ke gusi pun ikut minum seteguk, Lalu dia duduk menyandar ke belakang kursi sambil tersenyum, Sangat aneh, Aku merasa Guan ren yang ku bunuh lebih pantas menjadi adikmu. Guan yong tertawa, Begitukah? Kata Guan si, Biasanya saudara kandung itu wajahnya lebih mirip. Tanda petik. Dia menunjuk Guan ren yang ada di depannya dan berkata, Adikmu ini sama sekali tidak mirip denganmu. Guan yong tertawa terbahak-bahak, Apakah pendekar Gu curiga kalau aku telah menipu Anda dengan adik palsu? Gu si tersenyum tapi tidak berkata apa-apa, Sepertinya dia memang mengakui kecurigaannya. Guan yong tertawa lagi, Kalau kemarin adikku telah terbunuh oleh pendekar Gu, Walaupun aku tidak mempermasalahkannya, Tapi aku tidak akan mempersilahkan pendekar Gu masuk untuk minum teh bersama seliris dengan kami. Gu si tertawa dan berkata, Masuk akal. Karena itu orang yang telah dibunuh oleh pendekar Gu itu pasti bukan adikku. Gu si tetap tersenyum tapi tidak menjawab. Apakah pendekar Gu tidak percaya tanya Guan yong? Aku percaya. Walaupun ilmu esilat kami tidak terlalu tinggi tapi sifat kami tidak berputar-putar, Kalau pendekar Gu berniat berteman dengan kami, Hal ini akan membuat kami merasa bangga, kata Guan yong. Temanku tidak banyak, yang paling akrab hanya ada satu, kata Guan si. Siapakah dia tanya Guan yong? Aku sendiri, jawab Gu si. Guan yong terpaku, kemudian sambil tertawa dia berkata, Pendekar Gu pandai bergurau, Bila tidak mempunyai teman, hidupmu di dunia ini menjadi tidak berarti. Tapi aku hidup dengan senang, jawab Gu si. Guan yong merasa obrolan mereka menjadi tidak terarah, Segera dia mengganti topik pembicaraan, Pendekar Gu ada perlu apa datang ke sadang. Aku hanya kebetulan lewat sini saja, jawab Gu si. Anda akan pergi ke mana aku akan ke ibu kota. Aku dengar ilmu pedang pendekar Gu sangat liai, Tidak disangka ternyata Anda masih begitu muda. Anda terlalu memuji. Tiba-tiba Guan Ren bertanya, Akhir-akhir ini dunia persilatan telah muncul seorang anak muda hebat, Apakah pendekar Gu pernah bertemu dengannya? Siapakah dia? Ksinsuan, jawab Guan Ren. Gu si menggelengkan kepala dan menjawab, Aku tidak pernah mendengar tentangnya. Menurut orang-orang, ilmu pedangnya sangat menakutkan, Pedangnya telah membunuh tujuh orang pembunuh dari golongan hitam. Ketujuh pembunuh itu selain sadis, Ilmu silat mereka tidak ada apa-apanya Bila dibandingkan dengan pemuda itu, jelas Gu si. Guan Ren tertawa dan berkata, Masih ada satu lagi orang yang terkenal, Mungkin pendekar Gu pernah mendengar namanya. Siapakah dia? Pan Long Daxia, Hu Orufeng, jawab Guan Ren. Sambil tertawa sombong Gu si berkata, Di dalam pikiranku, Pan Long Daxia bukan orang terkenal, Ilmu silat pendekar Gu sangat tinggi, Kalau digunakan dengan tepat bisa berguna untuk dunia persilatan, Kata Guan Yong sambil tertawa. Aku hanya tertarik pada satu macam benda, Uang kata Gu si dengan pelan. Maksud pendekar Gu, Asalkan ada uang apapun akan Anda lakukan, Tanya Guan Yong sambil tertawa. Benar Gu si mengangguk. Kalau begitu, Ternyata pendekar Gu pun seorang, Kata Guan Yong dengan ekspresi sedikit sedih. Jawab Gu si, Pembunuh dan juga pengantar Biau. Kalau begitu kali ini pendekar Gu pergi ke ibu kota, Karena disewa untuk melakukan suatu bisnis, Tanya Guan Yong. Benar. Apakah kami bisa mendengar sedikit ceritanya, Tanya Guan Yong. Tidak, Tapi Anda boleh membeli barang yang ada di tanganku, Asalkan cocok harganya, Aku akan menjualnya. Metu Guan Yong langsung terlihat bersemangat. Apakah pendekar Guan Yong membawa barang berharga? Benda itu berupa daftar nama, Daftar nama apa? Di dalamnya tercatat nama-nama pemberontak. Kalau aku menyerahkannya kepada raja, Mereka pasti akan mati. Oh, Kata Guan Yong. Aku akan menjual daftar nama ini dengan harga 100 ribu tel perak, Apakah Tuan mau membelinya? Guan Yong menggelengkan kepalanya, Aku tidak membutuhkannya. Gu si tersenyum dan berkata, Kalau Anda membeli daftar nama ini, Bisa menolong banyak orang, Termasuk Anda sendiri. Wajah Guan Yong tampak berubah dan bertanya, Apa maksud pendekar Gu? Gu si tertawa dan menjawab, Anda sangat tidak beruntung, Kemarin aku melihat daftar nama itu dan ternyata nama Anda dua bersaudara tercantum di dalamnya. Guan Yong segera berdiri, Wajahnya tampak berubah, Sepertinya dia mulai tidak tenang. Waktu itu datang seorang pelayan memberitahu, Tuan, Makanan sudah siap dihidangkan. Guan Yong berusaha menahan gejolak hatinya, Dan berkata, Cuan Gu, Ikutlah denganku. Belum habis kata-katanya, Gu si sudah tertawa, Guan Yong, Anda benar-benar bisa menahan diri, Aku telah membunuh adikmu, Kau masih bisa mengundangku makan, Apa maksudmu? Kedua alis Guan Yong tampak berkerut dan berkata, Pendekar Gu, Anda salah, Adikku sekarang berdiri di depanmu. Gu si tertawa lagi dan berkata, Kita tidak sedang membicarakan adikmu, Hari ini aku telah datang ke sini, Aku tidak mau pulang dengan tangan kosong. Daftar nama yang ada di tanganku, Apakah benar Anda tidak mau membelinya? Dengan serius Guan Yong berkata, Harganya terlalu tinggi. Aku tidak sanggup membelinya. Gu si tertawa dan berkata lagi, Aku kira harga itu tidak terlalu tinggi, Seratus ribu tel perak bisa membeli beratus-ratus nyawa, Harga itu malah terlalu murah menurutku. Tiba-tiba Guan yang menarik nafas panjang dan berkata, Pendekar Gu, Apakah Anda adalah suku bangsa Han? Kalau kau masih memiliki es ifat peri kemanusiaan, Jangan lakukan hal ini. Jangan banyak bicara, Apakah kau mau membelinya atau tidak? Gu si tertawa dingin. Sepuluh ribu tel perak, Kami hanya sanggup membayar sejumlah itu, Selebihnya kami tidak sanggup kata Guan Yong. Gu si berdiri dan bertanya, Untuk terakhir kalinya aku tanya, Apakah benar Anda tidak mau membalas dendam adikmu? Sikap Guan Yong menjadi serius lagi, Dia seperti berusaha menahan gejolak hatinya, Tapi kali ini dia tidak berhasil menahannya. Wajahnya mulai terlihat marah dan sedih, Kedua matanya melotot dia berteriak seperti suara gunung api meletus, Bocah tengik, Jujur bicara, Hari ini kau sudah memasuki kediaman keluarga Guan, Jangan harap bisa keluar hidup-hidup dari sini. Kata-katanya baru selesai dia sudah berlari ke depan pintu, Dari balik pintu dia mengambil sebuah pentungan besi lalu dengan gagah dia berdiri di depan pintu. Gusi tertawa terbahak-bahak, Akhirnya kau sudah tidak bisa bertahan lagi. Hahaha, Kau kira aku mudah ditipu pergi ke ruang makan untuk menerima jamuan makan siangmu? Apakah kau kira dengan arak beracun kau bisa meracuniku? Hahaha, Guan Yong melotot dan berkata, Kau adalah seekor anjing yang sudah terkena penyakit, Hari ini aku harus membalaskan kematian adikku, Aku harus membasmi orang jahat dari dunia persilatan. Laki-laki yang memalsukan identitas Guan Ren pun sudah mengeluarkan pecut bajanya dan siap untuk bertarung. Wajah Gusi dipenuhi dengan hawa membunuh, Dia tertawa dan berkata, Aku tidak mengerti, Menurut daftar nama itu, Tertulis beberapa nama pendekar ternama, Mengapa mereka tidak datang sendiri malah menyuruh kalian yang hanya kucing-kucing tidak berguna? Guan Yong tidak menjawab, Sekarang keinginannya hanya satu yaitu membunuh musuh yang ada di depannya, Dan berharap pentungan besi itu bisa memukul Gusi sampai tubuhnya hancur lebur. Dengan perlahan Gusi mengeluarkan pedangnya dan berkata, Hati-hati, Aku akan mengeluarkan jurus pedangku. Guan Yong mengangkat pentungan besinya, Dia sudah memasang pesisi siap bertarung. Laki-laki bercambang itu pun mulai memutar pecut bajanya sambil menunggu pertarungan dimulai. Dengan tertawa sinis Gusi melihat tingkah laku mereka, Wajahnya terlihat angkuh dan kejam, Dia berdiri sebentar, Kemudian berteriak seperti binatang, Pedang panjangnya tampak berkilau. Hanya dalam sekejap Guan Yong hanya melihat kilauan pedang dan kilauan itu datang seperti gelombang yang menggulung, Tapi sejak awal dia sudah memutuskan untuk bertarung hingga titik darah penghabisan. Maka dia tidak merasa takut dan tidak akan mundur lagi, Dia pun mengeluarkan suara seperti guntur, Pentungan besi itu terus bertahan dan menyerang. Ching, Teng, Dua suara itu saling beradu, Terlihat Guan Yong mundur, Tubuh bagian belakangnya menabrak daun pintu sehingga membuat ruangan itu bergetar. Di dahinya terlihat luka pedang sepanjang dua inch, Darah keluar dari luka itu dan mengalir ke wajahnya. Laki-laki bercambang itu melihat semua kejadiannya, Dia terkejut, Dia takut kalau Gu Si akan mengejar Guan Yong lagi. Segera dah membentak, Lihat jurusku dia sudah memainkan pecutnya dan diarahkan kepada kedua bahu Gu Si. Gu Si hanya tertawa, Tubuhnya berputar dan tiba-tiba dia jongkok, Membalikan tangannya dan membentak, Putus. Wuxing Jian, Pedang tanpa wujud. Benar-benar Wuxing Jian. Terlihat cahaya pedang melewati pinggang laki-laki bercambang itu, Darah segera munkrat dari pinggangnya. Kemudian tubuh laki-laki bercambang itu terpotong menjadi dua, Tidak lama dia pun roboh. Tubuh bagian atas dan tubuh bagian bawah terpisah menjadi dua bagian, Darah keluar seperti air manjur. Pedang panjang milik Gu Si tetap terlihat bersih, Sama sekali tidak ada noda darah. Guan Yong terpaku, Matanya menjadi merah, Dia berteriak, Kau sungguh kejam. Diiringi teriakannya, Dia sudah bergerak seperti orang gila menyerang Gu Si dengan pentungan besinya, Memukul ke kiri dan ke kanan. Dengan mudah Gu Si mengangkat pedangnya menahan serangan Guan Yong, Tiba-tiba dia tertawa dan berkata, Pergi. Terdengar suara buk, Pinggang Guan Yong terkena tendangan Gu Si dan terbang ke tempat jauh. Gu Si tidak segera mencabut nyawa Guan Yong, Pedang panjangnya malah disimpan, Dia tertawa, Guan Yong, Aku akan membiarkanmu hidup, Supaya kau bisa memberitahu semua hal ini kepada Hu Oru Feng, Bu Yan ini pada tanggal pukul 15 siang, Aku akan menunggu di Adi Jainan di rumah makan Tian Siang, Kalau dia membutuhkan daftar nama ini, Bawalah uang sejumlah seratus ribu cil perat. Setelah itu dia pergi dari sana. Guan Yong berusaha berdiri, Tapi mungkin karena luka dalamnya terlalu berat, Baru saja melangkah, Dia sudah jatuh tersungkur dan memuntahkan banyak darah. Gu Si hanya tersenyum dan berkata, Tidak apa-apa, Kau masih bisa bertahan hidup 3-4 bulan lagi. Guan Yong mengangkat kepalanya dan berteriak, Saudara-saudara, Laksanakan rencana kedua kita. Gu Si sudah masuk ke dalam ruangan, Mendengar kata-kata ini dia segera berhenti melangkah, Dia menolahkan kepalanya lalu tertawa, Kau masih memiliki rencana apa. Kata-katanya baru selesai, Terdengar suara panah, Lalu disusul dengan suara fus, 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 Mendekatinya. Hanya dalam sekejap panah api ditembakkan ke dalam ruangan. Gu Si terkejut, Dia segera bersembunyi di balik pintu. Ca, Ca, Ca. Puluhan anak panah api masuk ke celah-celah pintu, Ada yang masuk ke dalam ruangan, Ada yang tertancap di depan pintu. Api mulai membakar pintu. Mungkin karena di luar ruangan telah disiram minyak tanah terlebih dahulu, Maka kobaran api pun langsung menjalar, Pintu keluar sudah tertutup oleh kobaran api yang besar. Ca, 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 Datang lagi anak panah api dan menancap di dinding ruangan, Api segera membakar ruangan. Ruangan tamu sudah terbakar. Walau ilmu silat gusi sangat tinggi tapi tubuhnya tetap terdiri dari daging dan darah. Dia tetap takut kepada api yang berkobar. Dia melihat ke sekeliling dan diatelah terkurung oleh api, Wajahnya tampak berubah, Dia tertawa dingin, Guan Yong, kau tidak takut mati dan berniat mati bersama-sama denganku. Guan Yong tertawa dan menjawab, Benar. Guan Si Suan Si Ong orang apa, kau seharusnya sudah tahu. Dengan dingin gusi berkata, Kepala boleh putus, tapi keadilan harus tetap dijaga, Aku kagum kepadamu. Tapi kau terlalu naif, Apakah dengan care seperti ini kau merasa bisa membuatku mati? Jawab Guan Yong, Ruangan ini sudah disiram dengan banyak minyak, Dan di sekeliling ruangan ini pun sudah disiram minyak tanah, Kecuali kau mempunyai ilmu sihir kau baru bisa lolos, Kalau tidak kau pasti akan mati. Gusi melihat keluar ruangan, Benar saja di luar sudah seperti lautan api, Dan tidak bisa menggunakan ilmu meringankan tubuh keluar dari ruangan ini. Hatinya langsung terasa berat, Tapi dia segera terpikirkan satu care untuk mi lepaskan diri, Dia berkata dengan dingin, Kau benar, aku memang mempunyai kemampuan sihir. Dia mengeluarkan pedang panjangnya lagi, Dan berkata, Tapi aku berubah pikiran, Sebelum aku keluar dari sini aku akan membunuhmu dulu. Dia berjalan mendekati Guan Yong. Berk, tiba-tiba tempat di mana Guan Yong jatuh tadi terbalik, Mungkin itu adalah papan yang bisa dibalikan. Begitu papan itu terbalik, Guan Yong sudah menghilang dari sana. Dan posisi papan sudah kembali seperti semula. Gusi sama sekali tidak terpikir mengapa bisa terjadi seperti itu, Dia marah dan berteriak, Segera dia lari ke papan itu, Dia terus menusup papan tadi dengan pedangnya. Papan yang bisa terbalik itu, Di luarnya adalah batu bata sedangkan di dalamnya adalah lempengan baja, Dengan kera apapun papan itu tidak bisa dibuka ataupun digali. Sekarang api besar sudah mengelilingi ruang tamu, Asap tebal sudah memenuhi ruangan itu, Udara panas membuat gusi sesak nafas. Dia tidak berani lama-lama di sana, Segera dia membalikan badan dan mengayunkan pedangnya, Dengan cepat dia memotong kaki meja. Memasukkan pedangnya ke dalam sarung. Lalu dia mengangkat meja itu dengan sekuat tenaga dia melempar meja itu ke atas. Hang suara itu sangat keras, Meja itu terlempar dan telah membuat langit-langit rumah berlubang. Genting pecah dan kayu-kayu berhamburan seperti hujan kayu, Meja jatuh mengikuti serapihan kayu itu. Dia mengangkat lagi meja itu lalu melemparnya kembali ke atas, Terdengar suara Hang lagi, Atap rumah berlubang lebih besar. Begitu meja itu turun lagi dia menyambutnya lalu melemparnya lagi, Kali ini meja keluar dari lubang itu kemudian terjatuh di atap rumah. Dia segera meloncat melalui lubang itu dan mendarat di atap rumah. Gusi melihat kesekelilingnya, ruangan tamu tampak sudah terkepung oleh kobaran api. Terlihat di bawah masih banyak minyak tanah dan membuat api berkobar semakin besar, Lidah apinya bahkan sudah mencapai 3 meter lebih. Dari luar dinding terlihat masih banyak orang yang terus menyiram minyak ke dalam kobaran api. Gusi tertawa dingin dia mengangkat meja itu dan dengan sekuat tenaga melemparnya lagi. Begitu meja itu dilempar, Dengan menggunakan ilmu meringankan tubuh yang tinggi yaitu Babu Zan, Dia meloncati papan meja itu, Dia seperti naik ke awan lalu terbang keluar dinding. Lihat! Dia berhasil keluar dari sana. Pelayan yang sedang menyiram minyak ke dalam api, Melihat Gusi menaiki papan meja lalu melayang keluar, Mereka terus berteriak. Hanya dalam sekejap papan meja itu sudah melayang keluar melalui tembok api, Gusi yang berdiri di atas papan meja itu tidak terluka sama sekali. Dia bersiul panjang kemudian mendarat, Terjadilah peristiwa pembunuhan besar-besaran. Pelayan-pelayan itu bukan lawannya, Hanya dalam waktu es ingkat sudah terlihat 7-8 orang terbunuh, Pelayan lainnya tampak ketakutan, Akhirnya mereka melarikan diri. Gusi mengejar salah satu pelayan, Dari belakang mencakar punggungnya, Kemudian mengangkat pelayan itu dan membantingnya, Lalu dengan pedang dia menunjuk ke dada si pelayan itu, Dia bertanya, Cepat katakan, Di mana Guan Yong sekarang? Pelayan itu tampak ketakutan, Wajahnya pucat, Tubuhnya gemetar, Dengan gugup dia berkata, Aku, Aku, Tidak, Tidak tahu. Tanda tanya. Wajah Gusi terlihat tawa kejam, Dia berkata, Kalau kau mengatakan sekali lagi tidak tahu, Aku akan membunuhmu. Pelayan itu tampak lebih gemetar lagi dan berkata, Baiklah, Kau, Kau mau membunuhku, Bunuh saja aku. Gusi melihat pelayan itu begitu ketakutan, Tapi pelayan itu bersikukuh tidak mau memberitahu, Dia tertawa dan berkata, Apakah kau tidak takut mati? Pelayan itu menjawab, Aku, Aku takut mati tapi kalau harus mengatakan di mana ketua bersembunyi, Itu, Pasti tidak akan kulakukan. Gusi tertawa dan berkata, Kau benar-benar seorang pelayan yang setia. Ketua kami sangat adil dan baik, Memandang kami, Memandang kami seperti saudara kandung, Tentu saja kami siap mati demi beliau kata pelayan itu. Baiklah, Aku akan membantumu mempercepat kematianmu demi dia kata Gusi. Sewaktu pedang Gusi akan menusuk, Di belakangnya ada yang bicara, Gusi, Mengapa kau membuat perhitungan dengan seorang pelayan? Gusi membalikan kepalanya untuk melihat siapa yang bicara, Di belakangnya berdiri seorang pak tua yang gagah, Dan seorang perempuan cantik, Dia tahu kalau mereka pasti orang terkenal, Karena itu dia segera melepaskan pelayan keluarga Gwan, Lalu dengan dingin bertanya, Apakah Anda berdua adalah orang-orang dari keluarga Gwan? Pak tua gagah itu kurang lebih berumur 65 tahun, Wajahnya terlihat berwibawa, Dia mengenakan baju mewah. Di pinggangnya terselip sebuah golok. Dia adalah seorang pesilat terkenal. Perempuan cantik itu kurang lebih berusia 27 tahun, Walaupun kulitnya tidak begitu putih tapi metu dan giginya indah. Tubuhnya bergerak dengan ringan, Kepalanya terbungkus kain hijau, Dan mengenakan baju berwarna biru tua. Anehnya di pundaknya terselip sebuah dayung. Pak tua itu mulai bertanya, Aku adalah Hang Kiu dijuluki Jin Dao Wang, Raja Golok Emas. Gusihannya menyahut, Oho wajahnya tersenyum dan berkata, Ternyata Anda adalah tetua Hang yang terkenal itu, Maafkan aku. Walaupun dia memanggil tetua tapi sikapnya tetap sangat sombong, Bahkan dia tidak menganggukan kepalanya untuk memberi salam, Lalu dia melihat perempuan cantik itu dan bertanya, Siapakah Nona ini? Aku yakin Nona ini pun bukan semelarangan orang. Perempuan itu tertawa dan menjawab, Oh, aku bernama Nian Chaiksyah, Aku adalah seorang perempuan yang hidup susah di laut. Gusih bertanya, Apakah Nona adalah Dang Haiksyan Nian Chaiksyah? Nian Chaiksyah mengangguk, Benar dengan aneh sekaligus tertarik dia bertanya, Mengapa Nona Nian yang terbiasa hidup di laut sekarang datang ke darat? Nian Chaiksyah tertawa dan menjawab, Aku tidak ingin hidup kesepian. Gusih tertawa terbahak-bahak, Apakah Nona tidak takut nanti tidak cocok dengan kehidupan di darat? Nian Chaiksyah tertawa, Sampai saat ini aku merasa baik-baik saja. Apakah kalian berdua datang mengunjungi Guansi Suang Siong? Tanya Gusih. Tidak, kami datang sengaja mencarimu, Jawab Nian Chaiksyah. Ada keperluan apa mencari ku tanya Gusih. Untuk merundingkan suatu masalah, Jawab Nian Chaiksyah. Apakah semua itu karena daftar nama yang tersimpan di dalam tubuh ku tanya Gusih? Benar. Dalam daftar nama itu sepertinya tidak ada nama kalian berdua. Tanda petik, daftar nama itu dibuat satu tahun yang lalu, Sekarang daftar nama itu sudah bertambah lagi, Jelas Nian Chaiksyah. Mengapa kalian bisa tahu kalau aku berada di sini? Orang-orang kami sangat banyak, Bila kami mencuriga seseorang, Kami bisa mengamati semua gerakan orang itu. Kalau begitu, Mengapa kalian membiarkan aku berjalan beberapa hari ini dengan selamat? Karena kami tertipu oleh Wang Yei, Dengan akalnya dia berhasil menipu kami, Kami mengira peti besi yang dibawa oleh Xinsuan adalah benda yang kami inginkan, Beberapa hari yang lalu kami baru tahu kalau kami ternyata sudah tertipu. Apakah kalian bertekad akan mengambil kembali daftar nama itu? Benar. Apakah kalian memiliki uang sejumlah seratus ribu tel? Apakah kau akan menjual daftar nama itu dengan harga seratus ribu tel? Benar. Kau terlalu besar mulut. Aku sudah menghitung nama-nama yang tercatat di dalam buku itu, Semuanya berjumlah 357 orang, Dengan mengeluarkan uang sejumlah seratus ribu tel, Dan bisa menolong 357 nyawa, Bukankah harga itu sangat pantas? Nian Caixia tertawa, Bila kami menyerahkan uang seratus ribu tel, Apakah kau sanggup membawanya pergi? Uang seratus ribu tel memang sangat banyak, Dengan puluhan kereta pun tidak sanggup membawa semuanya, Karena itu kalian tidak perlu membayarku dengan uang, Tapi dibayar dengan perhiasan mahal. Kami tidak memiliki perhiasan, Pangeran ke-14 sanggup membayarnya. Gusi, kau terlalu banyak tahu, Nian Caixia mengerutkan. Dahinya. Benar, apakah kalian berdua sanggup mengalahkan? Kutanya Gusi sambil tertawa. Kau adalah seorang pemuda yang berbakat dan menonjol, Kami tidak ingin membunuhmu, Kami berharap kau bisa berubah menjadi pendekar beraliran lurus, Dan bergabunglah dengan barisan kami. Terima kasih, Aku hanya tertarik pada uang, Jawab Gusi. Kalau kami membayarmu sedikit lebih banyak, Bagaimana? Maaf, Hargaku tidak bisa dikurangi lagi, Nian Caixia menarik nafas dan berkata, Kelihatannya kau dan Ksinsuan sama-sama bandel, Sama-sama keras dan tidak mau menurut. Gusi tertawa terbahak-bahak, Bocah yang bernama Ksinsuan itu mana bisa disamakan dengan diriku? Kalau dia sama seperti diriku, Mengapa Wong Yen meminta dia yang mengantar peti besi yang tidak berharga sama sekali? Dengan serius Nian Caixia berkata, Pikirkanlah sebentar mengenai harga yang ku tawarkan, Harga itu sudah lumayan tinggi, Cukup untuk bekal bagimu seumur hidup. Gusi menggelengkan kepalanya dan berkata, Wong Yen memberiku aner sebanyak 1.20 ribu cil perak, Kau masih menyuruhku mengganti 20 ribu cil perak. Hitung-hitung ini untuk berbuat amal. Aku tidak pernah berbuat baik untuk mengumpulkan pahala, Katanya ilmu pedangmu sangat liai, Begitu berkelana di dunia. Persilatan belum pernah terkalahkan tapi kau harus ingat, Di luar, sana masih banyak orang, Di atas langit masih ada langit, Apakah kau mengira tidak ada yang sanggup mengalahkanmu? Aku sudah bertemu dengan banyak pesilat tangguh di dunia persialatan ini, Hanya dengan Pan Long Daxia saja aku belum pernah bertarung, Katanya dia adalah pesilat tertangguh sekarang. Karena itu aku siap bertemu dengan dia sekarang, Tapi aku sudah memberitahu Guan Yong supaya dia menyampaikan kepada Hua Rufeng, Bulan ini pada tanggal 15 S. Yang, Aku akan menunggunya di Jinan di rumah makan Tion X. Yang, Kalau dia bisa mengalahkanku, Itu tidak apa-apa, Kalau tidak dia harus menyiapkan uang 100 ribu cil perak. Jin Dao Wang Hang Kiu tiba-tiba berkata, Bocah, kau terlalu sombong, Untuk membereskanmu aku kira tidak perlu pendekar Hua yang turun tangan. Dengan wajah sinis Gu Si tertawa dingin, Maksudmu kau Jin Dao Wang Hang Kiu saja sudah cukup untuk menghadapiku? Benar, jawab Jin Dao Wang Hang Kiu. Aku memang sedang menunggu kata-katamu ini, Hayo keluarkanlah golokmu. Jin Dao Wang Hang Kiu sudah mencabut goloknya. Golok itu memang sebuah golok emas buatannya sangat bagus dan indah. Di bawah sinar matahari terpantul cahaya berwarna emas. Gu Si memuji dan berkata, Sebuah Jin Dao yang bagus, Apakah ini senjatamu yang terkenal itu? Jin Dao ini sudah membunuh banyak orang jahat, Jelas Jin Dao Wang Hang Kiu. Jika begitu bagaimana kalau kita bertaruh tentang Gu Si? Tidak perlu bertaruh, hari ini bila bukan aku yang mati pasti kau yang akan mati. Kalau aku mati di bawah Jin Dao milikmu, Kalian boleh mengambil daftar nama yang ada di tubuhku tapi kalau kau kalah atau mati di bawah pedangku, Aku menginginkan golok emasmu. Hang Kiu mengangguk, boleh. Mari kita mulai. Gu Si mengangkat pedang itu set inggi dadanya, Kemudian dari jarak jauh mengukur posisi jantung Hang Kiu, Setelah itu dia meluncur ke arah Hang Kiu. Jin Dao Wang Hang Kiu sudah siap siaga. Kira-kira berjarak lima kaki lagi dari Hang Kiu, Tiba-tiba pedang yang dipegangnya digetarkan tiga kali oleh Gu Si, Kemudian dia langsung menusuk ke arah Hang Kiu dan membentak, Sambutlah. Jin Dao Wang Hang Kiu tidak menyambut, Dia hanya mundur dua langkah. Gu Si tertawa dingin dia maju selangkah, Pedang digetarkan tiga kali lagi. Getaran pedang terlihat seperti bunga, Lalu menggulung maju dan menyerang ketiga nadi Hang Kiu di bagian dada. Sekarang Hang Kiu baru menggerakkan goloknya, Kelihatannya dia hanya bergerak di tempat. Kemudian tubuhnya berputar, Golok emasnya segera diangkat. Ting. Suara emas yang berdenting terdengar, Tiga bunga pedang sudah tidak terlihat, Golok Hang Kiu sedang diarahkan ke leher Gusi. Ilmu golok yang bagus teriak Gusi. Tiba-tiba dia memiringkan tubuhnya, Pedangnya sudah menebas ke arah perut Hang Kiu, Gerakannya sangat cepat. Secara otomatis gerakan Hang Kiu pun ikut cepat, Dia mundur tiga kaki dari tempat tadi, Kemudian maju lagi dan menyerang Gusi dengan tiga serangan. Dengan pedangnya Gusi menahan serangan Golok Hang Kiu tapi dia pun dengan cepat membalas dengan lima jurus ilmu pedang Gusi yang dijuluki Wuxing Jian. Ini benar-benar masuk akal karena dari jurus ke satu hingga ke lima, diselesaikan hampir dalam waktu bersamaan, Benar-benar sangat cepat sehingga orang-orang pun tidak bisa melihat dengan jelas. Setelah Hang Kiu berhasil menahan serangan tiga jurus pedang Gusi, Dia menjadi tidak percaya diri menerima jurus-jurus berikutnya dari Gusi. Maka dengan terpaksa dia mundur, Gusi mengambil kesempatan ini untuk maju terus, Dia terus menyerang pedang yang digerakkan karena jurus yang dikeluarkan terlalu cepat sudah tidak terlihat bentuk pedangnya lagi. Hanya terlihat kilauan pedang yang berputar-putar seperti menari dan juga seperti naga yang sedang bermain di langit. Hang Kiu bukan orang biasa, ilmu Goloknya sudah terkenal di dunia persilatan selama beberapa puluh tahun. Persilat tangguh yang dia temui sudah sangat banyak, dia tidak pernah dikalahkan. Tetapi hari ini dia sudah melihat bagaimana kemampuan ilmu pedang dari Gusi yang sangat misterius dan aneh. Ilmu pedangnya sangat sulit dilawan, bisa dikatakan setiap jurus yang dikeluarkan Gusi sangat berbeda dengan jurus pedang biasa. Setiap jurusnya membuat orang susah menduganya, dan membuat orang tidak sempat untuk bertahan. Karena Gusi terus menyerang, dia mulai kewalahan dan terpaksa terus mundur. Tapi dia adalah orang yang sangat terkenal, walau dipaksa untuk terus mundur sebenarnya hatinya merasa sedih. Dia mulai membalas dengan sekuat tenaga dan tidak memikirkan lagi hidup dan matinya. Tenaga dalamnya sangat kuat. Jurus Golok yang dikeluarkan mulai teratur, Goloknya dengan cepat kembali ke posisi yang benar. Gusi sangat licik, melihat Hang Kyo mulai mengeluarkan jurus-jurus keras, dia malah berusaha untuk menghindar. Keru seperti itu berlangsung selama 15 menit, mungkin karena Hang Kyo sudah tua atau mungkin karena tenaga yang dikeluarkan terlalu besar dia mulai tidak bisa bertahan. Dan dahinya mulai mengeluarkan banyak keringat. Gusi melihat kesempatannya sudah datang, segera dia balas menyerang dengan cepat, pedang menusuk, menebas, dan membacok, semua jurus anehnya dikeluarkan. Tiba-tiba terdengar suara Gusi yang aneh, lepas teng. Golok emas Hang Kyo tampak melayang ke atas langit dengan ketinggian kurang lebih 15 meter. Wajah Hang Kyo segera berubah dan dia mundur dengan cepat. Gusi tidak mengejar, dia menjulurkan tangannya untuk menyambut golok emas yang akan jatuh dari langit. Dia tertawa dan berkata, terima kasih atas golok pemberianmu, berat golok ini paling sedikit 10 kilogram lebih. Hang Kyo mendengar kata-kata Gusi, dia sangat marah. Nadi-nadi hijau di dahinya tampak berponjolan, dia berteriak, bocah. Aku mengaku kalah, sekarang akan kuberikan nyawaku padamu. Setelah itu dah menyerang sekuat tenaga. Tapi Gusi terus meloncat untuk menghindar, dia tertawa, tidak. Kalau aku membunuhmu, golok emas ini menjadi tidak berharga. Maksud Gusi adalah bila Jin Dao Wang Hang Kyo adalah orang terkenal dunia persilatan, goloknya ibarat nyawa keduanya, sekarang setelah Gusi berhasil mendapatkan goloknya tapi tidak menginginkan nyawanya, ini merupakan penghinaan terbesar dalam hidupnya. Benar, bagi seseorang yang sangat terkenal di dunia persilatan lebih baik kehilangan nyawa daripada mendapat malu, karena itu dia merasa sedih, dan juga panas, dia berteriak, jangan lari. Sewaktu dia akan menyerang, tiba-tiba wajahnya berubah warna, matanya tampak melotot, mulutnya menganga, kedua tangannya menekan dada, kemudian nafasnya menjadi kencang dan kasar, kemudian dia pun roboh. Dong Haixian Niang Nian Chaixia yang melihat keadaan Hang Kyo, dia merasa kaget, segera dia berlari menghampiri Hang Kyo, memeluk kedua bebahunya dan bertanya, tetua Hong, bagaimana keadaanmu? Kedua meca Hang Kyo tampak terpejam, dia pingsan. Nian Chaixia terus menggoyang-goyang tubuh Hang Kyo dan berteriak, tetua Hong, tetua Hong, bagaimana perasaanmu sekarang? Tapi Hang Kyo tidak menjawab. Gusi tertawa, penyakit jantungnya kamu, mungkin dia tidak akan bisa hidup lebih lama lagi. Setelah berkata seperti itu dia siap pergi dari sana. Nian Chaixia berteriak, Gusi, tunggu. Gusi berhenti melangkah, dia tertawa, apakah Nona juga ingin bertarung denganku? Aku tidak mempunyai waktu untuk bertarung denganmu, tapi kita bisa menentukan waktu perjanjian. Baiklah, aku pasti akan menepati janji. Bulan ini tanggal 12, pada malam hari pukul 12, kita bertemu di Gunung Zhaulai. Untuk apa tanya Gusi? Mungkin saat itu aku bisa mengumpulkan uang sejumlah seratus ribu tel, tapi aku tetap ingin bertarung denganmu, kalau aku kalah aku akan memberikan uang itu kepadamu. Baiklah, kita sepakat, kata Gusi. Tubuhnya bergerak dan dia sudah pergi dari sana. Pada saat melihat dia meninggalkan kediaman keluarga Guan, Nian Chaixia baru melihat Hang CDU. Hang Kiu masih tidak sadarkan diri, dia menjadi bingung. Rumah sudah terbakar dan yang tertinggal hanya puing-puingnya, api yang masih berkobar kemungkinan bisa menjalar ke rumah lainnya. Mungkin para pelayan yang melihat Gusi sudah pergi, maka mereka pun mulai berdatangan untuk memadamkan api. Nian Chaixia bertanya kepada salah satu pelayan, bagaimana keadaan ketua Guan Yang? Pelayan itu menjawab, luka ketua sangat berat, sekarang beliau berada di ruang bawah tanah. Nian Chaixia menunjuk Hang Kiu yang tergeletak di bawah, dan bertanya, tetua Hang sejak tadi tidak sadarkan diri apakah ada tempat baginya supaya bisa beristirahat? Ada, di belakang ada sebuah kamar, di sana sangat taman, apakah aku perlu menggendong tetua Hang ke kamar itu? Tanya si pelayan. Baiklah, setelah membawa tetua Hang, bawalah aku untuk bertemu dengan ketua kalian. Heheh tidak disangka Wuxing Jian ke Gusi ternyata lebih sulit dihadapi dibandingkan Ksinsuan. Bulan 7, tanggal 11. Dong Haixian Nian Chaixia datang sehari lebih awal ke ZHU Laisan. Dia tidak mengumpulkan uang sebesar 100 ribu tel, dia telah berjanji untuk bertemu Gusi di gunung ini, karena itu dia berharap seseorang bisa membantunya. Orang itu tinggal di ZHU Laisan namanya adalah Tuan ZHU Lai. Nama Tuan ZHU Lai tidak begitu terkenal. Orang persilatan yang kenal dengannya pun tidak begitu banyak, tapi orang yang mengenalnya pasti pesilat tangguh dunia persilatan. Begitu pesilat-pesilat tangguh itu membicarakan tentang Tuan ZHU Lai, mereka pasti akan merasa kagum, karena Tuan ZHU Lai memang mempunyai ilmu silat yang tinggi. Tuan ZHU Lai tidak terkenal di dunia persilatan, karena dia memang tidak mau ikut campur dengan masalah dunia persilatan, dia hidup bertani di gunung ZHU Lai. Selain bertani, kegiatan lainnya adalah minum arak, selain kedua hal tadi, meski langit runtuh juga di ateida akan peduli. Rumahnya hanya rumah gubuk, pagar bambu mengelilingi rumah itu, di depan rumah ada sebuah taman bunga. Sedangkan di belakang rumah adalah kebon sayur dan sawah. Dong Hai Kian Niang, Nian Chaik Sia telah tiba di tempat itu. Hari sudah hampir sore, dia masuk ke dalam gubuk, tapi Tuan ZHU Lai tidak ada di sana, karena itu dia keluar lagi untuk mencari Tuan ZHU Lai. Dia sangat mengenal kelih hidupan Tuan ZHU Lai, kalau tidak berada di gubuk berarti dia berada di pondokan itu. Benar saja Tuan ZHU Lai sedang bermain catur bersama dengan seorang pendekta tua. Umur Tuan ZHU Lai belum begitu tua, kurang lebih 50 tahun, matanya besar dan alisnya tampak kasar. Sikapnya terlihat tenang, sekali melihatnya orang akan segera menaruh hormat kepadanya. Dia adalah seorang pesilat yang menyembunyikan diri. Sedangkan yang sedang bermain catur dengannya adalah seorang pendekta yang berusia kurang lebih 70 tahun, rambutnya putih, wajahnya bersih. Terlihat seperti seorang dewa yang turun dari langit. Mereka berdua duduk di pondokan itu dan sedang berkonsentrasi bermain catur. Begitu Dong Haixian Niang, Nian Chaixia berdiri di depan mereka, mereka baru sadar ada orang yang mendekati mereka. Melihat Nian Chaixia datang, Chuan ZHU Lai merasa senang dan terkejut. Dia berdiri dan berteriak, Chaiixia, mengapa kau bisa datang kemari? Nian Chaixia tersenyum dan bertanya, apakah aku tidak boleh datang kemari? Chuan ZHU Lai merasa sangat senang dan menjawab, tentu kau boleh datang. Kau boleh datangi memang ini saat yang sedang ku tunggu-tunggu. Kemudian dia berkata pada pendekta tua itu, hidung sapi, kita lanjutkan permainan catur ini besok. Kata pendekta tua itu, aku sudah kalah dua kali, kali ini kelihatannya aku akan menang, tapi kau malah menghentikan permainannya, apa maksudmu? Apakah kau tidak melihat ada tamu yang datang? Kata Chuan ZHU Lai. Ada tamu datang, persilahkan dia masuk ke pondokan, apa sulitnya? Tamuku adalah Dang Hai Kian Niang, Nian Chaixia yang sering ku ceritakan. Pendekta menjawab, oh dia tersenyum dan berkata, ternyata dia adalah saudara sepupumu yang selalu kau rindukan. Baiklah, baiklah hari ini aku memaafkanmu, kita teruskan permainan catur kita besok lagi. Chuan ZHU Lai berkata pada Nian Chaixia, Chaixia, kemarilah. Temuilah pendekta tua ini, beliau adalah Yei Changzi yang terkenal itu, kakak seperguruan dari ketua udang. Nian Chaixia meletakkan dayungnya yang terbuat dari besi dan memberi hormat kepada Yei Changzi, Sudah lama aku mendengar nama besar pendeta. Baru hari ini berjodoh bertemu dengan guru, aku benar-benar merasa sangat beruntung. Chuan ZHU Lai menepuk-nepuk kursi yang terbuat dari batu sambil tertawa berkata, Chaixia, duduklah di sini. Kata Nian Chaixia, aku ada keperluan pribadi yang inginku sampaikan kepadamu. Tanda petik. Tentang apa tanya Tuan ZHU Lai. Nian Chaixia melihat Yei Changzi dan terdiam. Yei Changzi bukan orang luar, ada apa? Katakan saja, kata Tuan ZHU Lai. Wajah Nian Chaixia sedikit memerah, aku tahu, tapi aku hanya ingin mengatakannya padamu saja. Yei Changzi segera berdiri dan berkata, Baiklah, kalian mengobrol saja dulu, aku akan berjalan-jalan. Dia keluar dari pondokan itu. Chuan ZHU Lai segera bertanya, Chaixia, ada apa? Nian Chaixia menarik nafas dan menjawab, Sepertinya sudah 7-8 tahun kita tidak bertemu. Semenjak kau marah dan mengusirku, aku tidak mempunyai harapan lagi. Kalau sekarang aku mengatakan aku mau menikah denganmu, apakah kau masih mau menerimaku? Dengan senang Tuan ZHU Lai mengangguk dan berkata, Tentu saja aku mau, kecuali denganmu, aku tidak mau menikah dengan perempuan lain. Tapi aku mengajukan sebuah syarat, bantu aku untuk membereskan satu memecahkan persoalan ini. Jangankan satu, seribu persoalan juga aku akan membantumu untuk membereskannya. Jangan terlalu cepat setuju, karena hal ini adalah hal yang paling kau benci. Tentang apa membunuh seseorang. Chuan ZHU Lai menarik nafas dan berkata, Chaixia, aku benar-benar tidak mengerti, mengapakah selalu mengurusi hal-hal yang tidak ada hubungannya denganmu? Nian Chaixia marah dan berkata, Sudahlah, kalau kau tidak mau, jangan nasihati aku. Chuan ZHU Lai berkata, Kalau tujuh sampai delapan tahun lalukah setuju menikah denganku, sekarang kita pasti sudah mempunyai banyak anak dan hidup bahagia. Belum selesai perkataan Chuan ZHU Lai, Nian Chaixia sudah bersiap akan pergi dari sana. Segera Tuan ZHU Lai menarik nafas dan berkata, Jangan pergi, Chaixia. Kau menyuruhku membunuh siapa? Wuxing Jianke, Gu Si, Jawab Nian Chaixia. Siapakah dia? Ternyata walaupun ilmu silat Tuan ZHU Lai sangat tinggi tapi dia jarang berkelana di dunia persilatan, maka nama Gu Si yang terkenal pun dia tidak tahu. Selama hidup Tuan ZHU Lai, yang paling dia rindukan adalah rasa cintanya kepada Nian Chaixia. Dan cintanya sangat dalam. Tapi sifatnya yang tenang dan tidak senang berkelana berbeda dengan sifat Nian Chaixia, karena itulah dia selalu gagal menikah dengan Nian Chaixia. Walaupun begitu dia tetap mencintai Nian Chaixia. Mengapa kau bisa menaruh dendam kepada Gu Si? Aku tidak mempunyai dendam pribadi dengannya. Kalau tidak ada dendam pribadi mengapa aku harus membunuhnya? Tidak ada dendam pribadi, tapi dendam masa, apa yang telah terjadi? Nian Chaixia menceritakan semuanya kepada Tuan ZHU Lai. Setelah selesai mendengar cerita Nian Chaixia, dahinya tampak berkerut dan menarik nafas, aku sudah mengerti. Tapi heh, kau seorang perempuan, mengapa ingin kau mulai memberi nasihat lagi? Baiklah, aku tidak akan bicara lagi. Tapi hanya karena ingin membunuh Wuxing Jian ke, Gu Si, kau baru mau menikah denganku, sepertinya. Tanda petik. Dengan dingin Nian Chaixia berkata, Benar, secara kasarnya aku sedang memperalatmu, tapi aku tidak akan memaksa. Kau boleh menolaknya. Tuan ZHU Lai berpikir cukup lama, kemudian dia menarik nafas lagi dan berkata, Chaixia, jujur ku katakan, tadi pendeta Yei Changzi sudah melihat nasibku melalui wajah, dia mengatakan nasibku di tahun ini tidak bagus, kalau tidak menghindar, mungkin tahun ini nyawaku bisa terancam. Tanda petik. Baiklah, aku tidak akan membuatmu sampai kehilangan nyawa, tidak usah bicarakan hal ini lagi. Chuan ZHU Lai tertawa kecut dan berkata, Sejak zaman dahulu manusia pasti akan mati, aku bukan menyayangi nyawaku tapi demi membunuh Wuxing, kau baru mau menikah denganku, ini benar-benar membuatku merasa tidak enak hati. Nian Chaixia marah dan berkata, Aku bilang jangan bicarakan hal ini lagi, biar aku sendiri yang membereskannya. Apakah kau sudah berjanji dengannya dan besok bertemu di sini? Benar. Sebelum malam tiba kau boleh tinggalkan tempat ini, aku akan merninjam pondokan ini. Orang ini bisa mengalahkan Jin Dao Wang, Hang Kiu, aku rasa kau tidak akan bisa melawannya. Tanda petik. Manusia pasti akan mati, hal ini sudah berlaku dari dulu sampai sekarang, hanya saja kita harus meninggalkan sedikit nama. Chuan ZHU Lai menarik nafas lagi, dinas Timing sudah hancur beberapa puluh tahun yang lalu, walaupun kalian mempunyai semangat tinggi, yaitu ingin mengembalikan kejayaan dinas Timing, tapi aku lihat rasanya tidak akan berhasil. Karena banyak orang seperti dirimu maka tanah air kita selalu dijajah oleh bangsa lain, kau adalah seorang laki-laki, apakah kau tidak merasa malu? Chuan ZHU Lai mengerutkan dahinya, aku hanya orang biasa, hanya bisa menjaga diri sendiri. Chuan ZHU Lai tertawa dingin, sudah bertahun-tahun lewat tapi kau masih tetap seperti ini, apakah kau tahu alasanku tidak mau menikah denganmu? Chuan ZHU Lai tertawa kecut, lemah, tidak berguna, setiap hari hanya bisa minum arak dan bermain catur, apakah benar pendapatku? Benar, kau adalah laki-laki paling tidak berguna. Chuan ZHU Lai marah dan berkata, kau berani sekali lagi bicara seperti itu, aku akan. Tanda petik. Nian Chai Eksia malah maju dan berkata, kau mau apa? Chuan ZHU Lai mundur dan berkata, baiklah, baikah, aku akan meminjamkan pondokan ini kepadamu, aku akan pergi. Dia keluar dari pondokan dan pergi dari sana. Baru saja beberapa langkah berjalan, dia membalikan kepalanya dan berkata, kau berjanji bertemu dengannya besok di S ini, malam ini kau tidur saja di gubuku. Terima kasih. Walaupun aku tidak setuju, tapi kita adalah saudara, karena aku adalah kakak sepupumu sedangkan kau adalah adik sepupuku. Kau orang baik, aku tidak pantas menjadi adik sepupumu, hubungan antar saudara kita, hanya sampai di sini saja. Chuan ZHU Lai marah dan berkata, mana boleh seperti itu, benar-benar tidak tahu aturan. Nian Chai Eksia juga marah dan mengusir, pergi. Pergi. Aku tidak mau melihat mukamu lagi. Pergi kau. Chuan ZHU Lai marah dan dia segera pergi. Setelah Chuan ZHU Lai pergi, Nian Chai Eksia dengan tidak bersemangat duduk dan mulai menangis, dia marah, laki-laki tidak berguna. Seumur hidup jangan harap aku mau menikah denganmu. Langit pun seperti dia tampak tidak bersemangat karena tiba-tiba suasana menjadi mendung. Dia bersandar pada tiang pondokan, tidak bergerak, sepertinya dia sudah teridur. Tak lama kemudian hari menjadi gelap, bulan tergantung di atas langit. Diam-diam Chuan ZHU Lai datang ke sana. Satu tangan membawa keranjang berisi nasi dan sayur, sedangkan satu tangan lagi membawa selimut. Diam-diam dia masuk ke dalam pondokan, dia melihat Nian Chai Eksia tertidur, dia meletakkan keranjang berisi makanan di atas meja yang terbuat dari batu. Kemudian menyelimuti Nian Chai Eksia. Sebenarnya Nian Chai Eksia belum tertidur, dia membuka matanya dan berkata dengan dingin, ada apa? Chuan ZHU Lai tertawa dan berkata, angin malam sangat dingin, kalau tidak diselimuti, nanti kau akan masuk angin. Nian Chai Eksia menendang selimut itu jauh-jauh dia berteriak, biar aku kedinginan sampai mati, juga tidak ada hubungannya denganmu. Chuan ZHU Lai merasa malu, tapi dia berusaha tertawa dan berkata, jangan marah lagi. Kakakmu sudah membawakan makanan untukmu, bagaimanapun kau harus makan. Nian Chai Eksia memungut dayungnya yang terbuat dari besi dan dengan galak berkata, cepat bawa lagi makanannya. Aku tidak mau makan makanan pemberianmu, walau harus mati kelaparan AKJ tetap tidak sulit memakannya. Chuan ZHU Lai menarik nafas dan berkata, usiamu sudah tidak muda lagi, mengapa sifatmu masih seperti itu? Nian Chai Eksia mengangkat dayungnya dan menjawab, cepat bawa kembali, kalau tidak aku akan menyerangmu dengan dayung ini. Chuan ZHU Lai ikut marah dan berkata, kau tidak mau makan, bagaimana besok bisa bertarung dengan Gusi? Ini tidak ada hubungannya dengan musru Nian Chai Eksia. Chuan ZHU Lai terdiam dan mengangkat keranjang makanan, memungut selimut yang terjatuh dan berkata, baiklah, besok kalau kau berhasil dikalahkan oleh Gusi, aku akan merasa sangat senang. Nian Chai Eksia marah dan berniat memukulnya. Chuan ZHU Lai sudah lari dari sana. Nian Chai Eksia berteriak, Lino M. Ing. Aku peringati dirimu, kalau kau datang mengganggu lagi, aku akan membunuhmu. Chuan ZHU Lai bertanya, apa maksudmu? Ada pepatah yang mengatakan, walaupun naga kuat tapi dia tidak akan mengganggu ular yang berada di tempatnya. Kondok ini aku sendiri yang membangunnya, apakah kau ingin mengambil alih? Benar, jawab Nian Chai Eksia. Chuan ZHU Lai marah dan berkata, benar-benar perempuan tidak tahu diri. Benar-benar kurang ajar. Dia pergi dengan marah lalu menghilang di kegelapan malam, Nian Chai Eksia meletakkan kembali dayungnya, dia bersandar kembali ke tiang pondok dan meneteskan air mata, lalu berkata, orang tidak berguna, seharusnya aku melupakan laki-laki semacam dia, bagaimana mungkin aku boleh menikah dengannya, malam semakin larut. Sekeliling pondok tampak gelap dan sepi, sepi seperti tenggelam di dalam laut yang dalam, suara jengkerik pun tidak terdengar. Nian Chai Eksia duduk dengan diam, tidak lama kemudian dia masuk ke alam mimpi. Begitu dia terbangun hari sudah menunjukkan pukul 4 dini hari, pada saat membuka matu dia sangat terkejut. Karena di depannya telah duduk seseorang. Dia adalah Wuxing Jian Ke, Gu Si. Dengan tersenyum dia melihat Nian Chai Eksia yang baru terbangun. Dia segera tertawa dan berkata, benar-benar pemandangan bagus dan indah, melihat Kera, tidurmu. Nian Chai Eksia meloncat bangun, langsung mengambil alat dayungnya dan siap memukul. Tapi Wuxing Jian Ke dengan cepat meloncat keluar dari serabuan Nian Chai Eksia. Dia tertawa terbahak-bahak, jangan terburu-buru, hari belum terang. Dengan marah dan dengan nada dingin Nian Chai Eksia berkata, Hei margagu, jujur bicara tidak ada uang 100 ribu tel, yang ada hanya nyawaku. Wuxing Jian Ke, Gu Si tertawa, aku tahu karena aku telah memperhitungkan sebelumnya. Nian Chai Eksia keluar dari pondokan kemudian sambil membawa dayungnya dia berteriak, kalau begitu, kita mulai bertarung sekarang. Gu Si tertawa terbahak-bahak, tidak perlu terburu-buru, sabarlah. Kau tidak mencari seseorang untuk membantumu. Tidak. Tapi aku lihat di sekitar sini ada sebuah gubuk dan di dalam gubuk itu ada seorang pendek tatua serta seorang laki-laki entah dia. Tinggal di sana atau tidak. Mereka sedang minum arak, kalau aku tidak salah tebak ilmu silat mereka sangat tinggi. Tenanglah. Mereka tidak akan ikut campur. Tapi kau tahu kan kalau kau tidak mencari seseorang untuk membantu, kau tidak akan bisa melawanku. Belum tentu. Jangan keras kepala, lebih baik kita ngobrol dulu. Aku bukan tipe orang yang tidak berperasaan, walaupun aku menyukai uang, tapi aku juga tertarik pada perempuan. Alis Nian Chai Eksia terangkat dan tertawa maksudmu, kau tertarik padaku? Gu Si mengangguk. Benar, kalau kau mau menemaniku tidur, aku tidak akan membunuhmu. Bagaimana? Nian Chai Eksia tidak marah malah tertawa, kedengarannya seperti anjing gila yang sedang menggonggong. Gu Si juga tidak marah dia malah tertawa terbahak-bahak, kau terlalu sungkan. Sebenarnya aku lebih menakutkan dari seekor anjing gila, aku adalah seekor serigala. Aku sengaja datang untuk membasmi serigala. Sambil bicara dayungnya sudah dikeluarkan dan menyerang ke pinggang Gu Si. Gu Si Mi loncat beberapa meter, di atas dia mencabut pedangnya, ujung pedangnya mengenai dahin Nian Chai Eksia, ada cahaya seperti jatuh dari langit. Nian Chai Eksia berputar, dayungnya diangkat ke atas, pedang panjang Gu Si beradu dengan dayung Nian Chai Eksia. Dia Mi loncat setinggi 3 meter lagi. Nian Chai Eksia berniat melancarkan serangan lagi, tapi terlihat ada api terang berbentuk payung, seperti lingkaran dan menutupi. Kepalanya, Nian Chai Eksia terkejut dan segera menggeser kakinya ke sisi. Tapi baru saja dia melangkah beberapa kaki, api terang itu terus mengikutinya dan semakin mendekat. Lingkaran terang itu tidak lain adalah cahaya pedang Gu Si, sepertinya Gu Si sedang ingin bermain-main dengan Nian Chai Eksia, pedang dimainkan ke kiri dan ke kanan, dan selangkah demi selangkah semakin mendekat, tapi Gu Si tidak menyerang. Nian Chai Eksia terus mundur beberapa puluh langkah ketika melihat cahaya pedang terus mendekatinya dan menyerang. Nian Chai Eksia marah dan mementak dengan sekuat tenaga dia menggoyang dayungnya, dia sudah masuk ke dalam lingkaran cahaya itu. Ting! 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 Pada saat senjata beradu, dayung Nian Chai Eksia seperti bertemu dengan kekuatan besar, dia segera terbanting ke sisi dan dayungnya terbang ke langit. Gu Si tertawa terbahak-bahak, dia mendekat dengan ujung pedang, dia menotok Nian Chai Eksia dan tertawa, nona Nian, berberinglah dengan posisi yang bagus. Pada saat tubuh Nian Chai Eksia terlempar ke bawah, pedang Gu Si tepat menotok Nadi Nian Chai Eksia, tapi tangan Nian Chai Eksia bergerak dengan lincah, pada saat tubuhnya terpelanting ke bawah dua sudah berguling ke depan untuk menghindari serangan Gu Si. Nian Chai Eksia berguling-guling di bawah sejauh beberapa meter, tiba-tiba tangannya bergetar, dia menembakkan sebuah pisau kecil. Push! Pisau kecil itu dengan cepat mi lesat hanya dalam sekejap sudah berada di depan dada Gu Si. Gu Si berteriak, pedang panjangnya telayun kanting. Pisau tergetar dan terbang ke atas. Pada kesempatan ini Nian Chai Eksia melompat ke atas dan membentak, terimalah tiga jurusku lagi. Tangannya bergetar, tiga buah pisau kecil sudah dikeluarkan dari tiga arah dengan cepat. Ting! 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 Diiringi suara itu, dua buah pisau berhasil ditahan oleh pedang Gu Si dan terbang ke lain arah, sedangkan pisau ketiga siap mengenai mulut Gu Si. Aduh! Dia berteriak dan jatuh telentang. Nian Chai Eksia merasa sangat senang, dia tahu kalau pisaunya berhasil menembus tenggorokan Gu Si, tapi ketika diperhatikan wajah Gu Si ternyata tampak penuh dengan rumen tawa, pisau kecil itu ternyata tidak menembus tenggorokannya, melainkan digigitnya. selamat menikmati! Terima kasih.